Nasib pilu Gofi Hidayana tewas di Jambret di Pekanbaru ternyata dalam perjalanan pulang usai jualan. Peristiwa Jambret di Pekanbaru yang menewaskan Gofi Hidayana, 25, ternyata terjadi saat korban pulang dari berjualan. Sejatinya, uang hasil jualan tersebut akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Gofi dan keluarga. Pasalnya, Gofi Hidayana disebut juga menjadi salah satu tulang punggung di keluarganya. Sang ayah sudah meninggal sekitar dua tahun lalu. Ibunya hanya ibu rumah tangga biasa. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum, Reskrimum, Pol Dariau, AKBP Sunhot P. Silalahi menuturkan, pada Rabu, 12 Juni 2024, malam, korban berboncengan pakai sepeda motor dengan temannya, Joshua Kurniawan, 25. Korban baru pulang dari berdagang Sate Tai Chan di kawasan pustaka wilayah, Puswil, Kota Pekanbaru. Korban rencananya ketika itu akan menuju ke Jalan Bambu Kuning. Sesampainya di Jalan Hangtuah Turunan, kedua pelaku yang juga berboncengan datang memepet. Salah satu pelaku menarik tas milik korban. Terjadi tarik-menarik, sepeda motor korban jatuh, dan pelaku berhasil menarik tas. Pelaku juga jatuh. Korban Joshua berteriak jamret. Masyarakat sekitar situ langsung melakukan pertolongan dan mengejar pelaku. Satu pelaku berinisial PM, Putra Manalu, Red, diamankan. Satu pelaku lagi berhasil kabur. Terang Sunhot dalam ekspos kasus. Jumat, 14 Juni 2024, sore. Peristiwa ini lalu dilaporkan warga ke Polsek 50. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku. Sementara korban dilarikan ke rumah sakit awal Bros Ahmad Yani. Namun korban dinyatakan meninggal dunia. Polisi lalu melakukan pengembangan. Hasilnya, pelaku kedua bernama Fineas Agung Gumilang Sitorus berhasil diamankan pada Kamis, 13 Juni 2024, sekitar pukul 2.30 WIB dini hari di rumahnya di Jalan Arjuna No. 37B, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki. Saat menangkap pelaku, petugas turut diamankan satu unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hijau yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi jamret yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kedua pelaku pun dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan intensif lanjutan perihal kejadian ini. Sementara hasil visum korban diungkapkan sunhot, ditemukan ada darah mengalir dari kedua liang telinga serta hidung. Kemudian luka robek pada sudut bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 2x1 cm tembus hingga rongga mulut. Luka terbuka pada lengan kiri dengan ukuran 4x1 cm dengan dasar otot. Serta luka lebam pada darah pundak kanan dan kedua pinggang, urai sunhot. Dapat disimpulkan oleh dokter pasien datang sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan dugaan akibat benturan pada kepala, imbuh sunhot. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.